Di pedalaman Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berdiri sebuah rumah coklat. Rumah coklat yang terletak di desa Lung Anai ini dikelola oleh warga suku Dayak Kenyah yang rata-rata mata pencariannya adalah berkebun atau berladang. Dengan adanya rumah coklat ini, warga desa yang sebelumnya menjual buah kakao hasil kebun mereka ke Tengkulak sejak setahun terakhir dapat menampung hasil kakao mereka sendiri untuk diolah menjadi produk jadi dan dipasarkan langsung ke masyarakat. Hanya saja memang hasil produksi rumah coklat ini belum maksimal karena masih terkendala listrik. Senang gitu dengan adanya rumah produksi coklat ini bisa meningkatkan sumber daya manusia kita seperti bisa tenaga kerja jadi tenaga kerjanya seperti itu. Selalu kalau untuk di kebun, kita bisa ambil bahan baku dari rumah produksi coklat ini langsung ke kebun kita sendiri yang ada di Lung Anai ini. Menggunakan berbagai peralatan semi-modern yang diberikan oleh pemerintah dan swasta, setiap hari warga dapat mengolah 5 kg biji kakao menjadi berbagai produk coklat. Terima kasih sudah menonton!